I'm so sorry kalau gue terlalu keras, tapi ini cara saya untuk bersahabat, saya akan bela, saya akan bela, saya gak peduli mereka mau bela saya atau enggak, tapi saya adalah orang yang menjadi barisan pertama untuk membela sahabat, jadi kalau saya masih dia, masih dia masih oke. Ruben Onsu pasang badan bela mati-matian Ayo Ting Ting justru ramai dapat peringatan. Ruben Onsu menegaskan bahwa ia berada di barisan paling depan untuk membela Ayo Ting Ting yang sudah dianggapnya seperti keluarga. Diketahui Ayo memang jadi sorotan usai muncul petisi blacklist dari TV. Ruben Onsu memberi pembelaan pada Ayo Ting Ting yang jadi sorotan usai petisi blacklist dari TV makin banyak ditandatangani orang. Saat acara live bronis, Ruben ternyata menyela dan mengungkap kalimat dukungan pada sang sahabat. Suami Sarwenda ini menegaskan bahwa ia termasuk sosok setia yang membela sahabat-sahabatnya. Ruben Onsu sudah menganggap sahabatnya itu sebagai bagian dari keluarga. Kalau tanya bagaimana saya setia sama sahabat dan teman, jangan tanya kesetiaan saya. Saya akan bela bisa-bisa, kata Ruben Onsu. Buat saya Igun, Ayo, Dewi, Dewi Persik itu bagian dari keluarga saya. Jadi saya amat menyayangi sahabat saya. Ayah dari Breton Beto ini mengatakan berada di barisan terdepan untuk membela Ayo. Ia juga sempat menyampaikan permintaan maaf karena menyela acara bronis dengan ungkap dukungan pada pelantun Sambalado itu. I'm sorry kalau gue terlalu keras, tapi ini cara saya bersahabat. Saya akan bela, saya nggak peduli mereka nggak belain saya atau nggak. Tapi saya adalah orang yang ada di barisan pertama untuk membela sahabat saya. Sambung Ruben Onsu. Jadi kalau saya masih diam itu oke, tapi kalau saya sudah ngomong secara live, minta maaf untuk kru bronis tanpa izin saya melakukan hal ini. Postingan soal Ruben yang membela Ayo tersebut menjadi bahasan hangat di salah satu akan gosip pada selasa 10 Agustus. Namun nyatanya tak sedikit netizen yang justru menyikapi sinis. Bahkan ada yang juga netizen memberi peringatan pada Ruben agar tak terseret masalah Ayo. Lebay, makanya jaga sikap. Jangan sok kaya, sok laris, sok beruntung. Di atas langit masih ada langit, mas. Sekarang anda kata at Claudia. Nangisnya nggak natural, tambah akun at tiktik. Ayo nggak bermasalah, yang bermasalah tuh orang tuanya, imbu akun at Srinur. Kok nangis-nangis coba deh sama ayah ojak aja, pasti lebih lantang ngomongnya. Kalau masih ayah, seru akun at Icah.